Intro Nama saya Evi Mariani, saya seorang jurnalis yang memulai perjalanan jurnalisme saya ketika saya di pers mahasiswa di Visipol UGM di masa Orde Baru suatu masa ketika berpikir kritis adalah subversif dan kamu bisa ditangkap ini tahun 97 saya bertemu Pramudiana Tatur dan ini adalah tahun 97 Orde Baru kegiatan berbahaya ya ini ya tahun 94 saya adalah remaja, ini saya ulang tahun umur 17 remaja culun ada berponi bisa dilihat sendiri yang tumbuh di keluarga Tionghoa yang apolitis kita ikut apa kata Soeharto aja waktu itu karena kita semua takut sama Soeharto dari TK sampai SMA saya sekolah di sekolah katolik yang sama guru-gurunya juga takut sama Soeharto ikut apa kata Soeharto saya tidak diberi ruang untuk berpikir kritis waktu saya sekolah lalu saya ke UGM ke ilmu sosial politik jarang ada cinanya di sana sebenarnya tapi saya nekat juga nah saya baru belajar berpikir kritis itu saat kuliah dari mana? dari bertemu dengan beragam banyak orang dan membaca banyak sekali buku mulai dari aliran kanan tengah sampai kiri saya baca dan terlibat dalam diskusi-diskusi yang mendalam dengan teman-teman yang kritis yang pemberani-pemberani banget ya teman-teman saya oke fast forward reformasi saya kemudian menjadi jurnalis di Jakarta Post tempat saya bekerja hampir 20 tahun untuk waktu yang cukup lama setelah reformasi saya sempat berpikir bahwa keadaan baik-baik aja ya bahwa kebebasan pers sudah ada waktu itu kan terus Indonesia adalah demokrasi ketiga terbesar di dunia dan saya pikir semua orang punya kesempatan sejahtera yang sama kita tinggal kerja keras aja untuk mencapainya sampai akhirnya mungkin sekitar lebih dari 10 tahun yang lalu ya saya menyadari dari membaca membaca liputan baik dalam negeri maupun luar negeri tentang ternyata kok dunia gak baik-baik aja ya ternyata dunia semakin timpang dan semakin tidak adil lalu 2011 sampai 2012 saya pergi ke Amerika Serikat untuk satu program fellowship dan disana saya menyaksikan bagaimana sistem kapitalis di Amerika itu sebenarnya membuat orang banyak orang sulit untuk meskipun udah bekerja keras kayak apa juga dia terus menerus dijatuhkan ala satu sistem yang memang dirancang untuk tidak memenangkan mereka ya jadi rules of the game ini memang dirancang supaya mereka gak bisa menang gitu di saat yang sama saya menyaksikan 12 tahun yang lalu itu satu gerakan namanya Occupy Wall Street gerakan Occupy Wall Street itu diinisiasi oleh anak muda di Amerika yang sadar bahwa sistem ini ternyata bukan sistem yang American Dream itu ternyata gak bisa dicapai semua orang kesempatannya itu ternyata beda-beda karena ternyata kapitalisme ini yang mereka menduduki menduduki daerah Wall Street waktu itu di New York di New York City itu karena mereka akhirnya tersadarkan melihat bahwa kapitalisme ini hanya menguntungkan 1% dari populasi dunia waktu itu slogan mereka adalah we are the 99% di Amerika juga di program fellowship itu saya magang di satu tabloid namanya street sense ini yang foto sebelah kanan saya mewawancarai anak muda ini dia lahir di satu kampung saya sebut kampung aja ya di Amerika Serikat yang bisa disebut disadvantage nah ketika kamu kulit berwarna di Amerika lahir di sebuah kampung disadvantage kemungkinan kamu untuk jadi homeless jauh lebih besar ketika kamu kulit putih dan lahir di kampung yang lebih elit lah gitu ya kenapa? karena begitu kamu lahir di kampung disadvantage kebijakan yang rasis, diskriminatif kemiskinan antar generasi di Amerika membuat kamu sulit sekali untuk keluar dari lingkaran itu kualitas pendidikan di zonasi di kampung yang disadvantage itu juga adalah pendidikan yang tidak berkualitas isinya metal detektor anak SD diperiksa gitu ya sehingga buat anak muda ini salah satunya itu dia bekerja sangat keras bukan untuk kaya loh hanya sekadar untuk bisa lulus tanpa ditembak selama karir saya selama kira-kira 20 tahun ya saya jadi jurnalis gak pernah saya berjabat tangan sama presiden atau masuk istana negara I didn't miss much saya gak nyesel saya lebih seneng liputan di kampung-kampung kota bertemu orang-orang pinggiran lalu saya melihat selama karir saya di jurnalisme ketemu banyak orang pinggiran dan segala macam juga baca liputan-liputan dari media-media lain saya melihat ada satu selain ketimpangan ekonomi sosial dan gender ada satu lagi masalah yang sangat urgent saat ini yaitu kerusakan lingkungan yang menyebabkan perubahan iklim kenapa sih ada krisis iklim kapitalisme ekstraktif akumulasi kekayaan dari kerusakan lingkungan dan energi kotor itu salah satunya semakin saya bertambah usia saya kemudian sadar sebagai jurnalis saya sebenarnya punya power ya untuk melakukan hal yang lebih lalu tahun 2021 saya resign saya meninggalkan di Jakarta Post saya bikin sesuatu yang namanya proyek Multatuli ini ilustrasi ini empat pendirinya saya yang di depan situ tiga yang lain adalah jurnalis proyek Multatuli kalau untuk yang belum tahu adalah gerakan jurnalisme publik yang ingin mendisrupsi tiga praktik dominan di industri media Indonesia saat ini satu berita-berita yang male centric perspektifnya laki-laki kedua berita-berita yang lebih melayani elit daripada melayani mereka yang dipinggirkan ketiga berita-berita yang Jakarta centris banjir di Jakarta orang ribut heboh banget banjir di Kalimantan Selatan satu bulan orang gak ada yang ribut jadi itu tiga hal yang ingin kami disrupsi proyek Multatuli ingin melayani yang dipinggirkan dan mengawasi kekuasaan agar tidak ugalan kami ada karena ada paradoks di industri media paradoksnya apa sih jadi di satu sisi mungkin teman-teman juga ngerasain ya kalau buka timeline ada information clutter jadi gak cuma rumah kita yang clutter ya yang butuh di cluttering tapi mungkin timeline kita juga jadi ada online informasi jadi ada information clutter di satu sisi di sisi lain tuh ada ada gurun berita tuh makanya latar belakangnya gurun ya gurun berita news desert bahasa inggrisnya saya terjemahkan jadi gurun berita jadi si information clutter ini tuh ya dia memang sebenarnya hasil dari kapitalisme nanti saya jelasin oke nah di tahun ketiga kami mendirikan proyek Multatuli saat ini kami udah menerbitkan ratusan liputan mendalam ya dari ratusan liputan mendalam itu saya melihat bahwa semakin sadar semakin sadar semakin sadar semakin sadar bahwa enggak dunia ini memang gak baik-baik aja kok ini cuma sebagian dari ratusan yang kami liput polanya sebenarnya sama ya liputan-liputan kami ada ya itu ketimbangan gender ketimbangan sosial ketimbangan ekonomi kerusakan lingkungan itu aja pola-pola cerita-cerita dari masyarakat yang dipinggirkan yang kami yang kami liput ini adalah upaya kami mengairi gurun berita yang sangat luas di Indonesia membaca kisah dunia yang tidak baik-baik saja saya semakin sadar ya bahwa penjajahan itu ternyata masih ada cuma bentuknya mungkin bukan Belanda lagi gitu ya bentuknya bisa macam-macam bisa beda-beda gitu ya tetapi masih ada ternyata penjajahan itu memang sejak awal didirikan itu kami sudah memang mendeklarasikan diri kami akan menjauh dari algoritma Google gitu ya kami gak mau disetir algoritma kami juga dengan demikian kemudian mikir gimana caranya supaya our first allegiance is to the public caranya gimana duitnya dari mana dong duitnya kami gak minta dari oligarki seperti kebanyakan media yang dimiliki grup-grup oligarki di Indonesia saat ini dan kami juga gak minta uang ke venture kapitalis kenapa bukannya venture kapitalis jahat atau apa tetapi venture kapitalis kemungkinan besar akan menuntut kami untuk menerbitkan mungkin 100 URL sehari dan inilah yang sebenarnya pola kapitalistik yang tadi saya bilang yang menimbulkan awal-awalan informasi jadi harus ada 100 URL yang kemudian menghasilkan ratusan ribu sampai jutaan page views ini yang menyebabkan wartawan-wartawan jaman sekarang jurnalis jaman sekarang itu gak lagi ke lapangan karena mahal ke lapangan itu mereka harus nulis 8 sampai 15 berita sehari gitu ya akhirnya gak ke lapangan dia cuma scouring ini aja media sosial aja liatin apa yang viral di TikTok apa yang lagi rame gitu dan akhirnya gitu ya selingkuhnya selingkuhnya selebriti lah nah kami berusaha keluar dari pola model bisnis yang kayak gitu kami istilahnya kami cerai dari kapitalisme jadi kami itu dimiliki pekerjanya ini buruh-buruhnya termasuk saya saya juga buruh saya sebenarnya posisinya direktur eksekutif tapi sama buruhnya juga bergaji juga kami project multatuli ya kami berusaha kami aja yang memiliki jadi gak ada orang kaya yang apa breathing on our neck terus bilang profit dong laba dong laba dong gitu kan apa terbitin yang klik-klik lagi gitu kan saya ini jurnalis yang mungkin bisa dibilang terpaksa dipaksa oleh keadaan menjadi pengusaha karena saya ingin jurnalis-jurnalis itu jurnalis-jurnalis teman-teman saya itu untuk bisa tetap meliput sebagaimana jurnalis sesungguhnya yaitu liputan-liputan yang independen jurnalisme yang berkualitas ya jadi saya sekarang buruh plus pengusaha gitu ya oke beberapa bulan yang lalu saya nulis esai judulnya ya bisa lihat sendiri kalimat pertama saya ambil dari slogan yang dipopulerkan oleh mahasiswa Perancis tahun 1968 waktu mereka demonstrasi besar-besaran termasuk bersama buruh mereka mogok ya mahasiswa sama buruh mogok saat saya nulis itu tuh saya seperti mendapat pencerahan ya tentang kalau kita mau dunia yang lebih baik itu kita harus nuntut ya gak mungkin gitu ya gimana caranya nih gimana caranya bisa dapat pencerahan untuk dunia yang lebih baik pertama-tama tentu saja berpikir kritis dan ini sesuatu yang harus diupayakan loh gak terjadi begitu aja oh kita tuh sekolah sampai S1 masa kita gak berpikir kritis sangat mungkin tidak sangat mungkin tidak ini sesuatu yang harus diupayakan sesuatu yang harus direbut dan bahwa Anda hadir sini ikut TEDx saya kira itu satu upaya untuk berpikir kritis kenapa harus direbut karena ini mungkin kayak konspirasi teori ya tapi ini beneran kapitalisme itu gak kepengen kita berpikir kritis karena kenapa kalau semakin banyak-banyak orang sadar bahwa sistem ini gak adil sistem ini yang bikin kita pinjam seratus dulu dong buat makan gitu ya sistem ini yang bikin banyak anak muda sayang which generation gak bisa bayar UKT mereka burn out mereka kena mental health mental health harus bayar sendiri dan segala macam sistem ini itu bukan salah kita sendiri ya maksudnya tentu saja ada juga hal yang di bawah kendali kita tapi ada banyak sekali hal yang di luar kendali kita masing-masing dan kalau banyak-banyak orang berpikir kritis dan sadar bahwa sistemnya ini yang harus diubah kan jadi banyak orang yang pengen mengubah sistemnya dan kapitalisme tentu saja tidak menginginkan itu terjadi oke jadi untuk berpikir kritis pertama-tama untuk meruntuhkan kapitalisme caranya gimana selain datang ke TEDx baca Project M dong saya lihat di depan juga ada boot kompas ID karena saya percaya kok setelah kita berpikir kritis baru kita tuh bisa membayangkan dunia tanpa eksploitasi dunia yang lebih baik itu kayak apa itu baru bisa kita bayangkan kalau kita sudah berpikir kritis itu langkah pertama mari kita bersama-sama kemudian setelah berpikir kritis berorganisasi dan bersama-sama menciptakan dunia dimana semua kita bisa sejahtera bersama-sama tanpa merusak lingkungan oke terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati